Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Masakan Mama Ina kali ini saya mau bikin kue mentega ya Bunda dari tepung terigu ini udah saya siapkan bahan-bahannya bahannya sangat simpel cukup dengan empat bahan dan satu butir telur aja ya di sini ada tepung terigu protein sedang 25 sendok makan atau 250 gram lalu mentega 200 gram satu butir telur gula pasir 150 gram atau 10 sendok makan dan biar wangi saya tambahkan pan vanili ya kalau enggak suka bisa di skip untuk vanilinya cukup empat bahan ini aja ya nah disini caranya mudah banget langkah pertama saya akan mixer ini sudah saya siapkan mixer mito mx700 ya Bunda ini gula pasir saya masukkan lalu satu putih telurnya dengan menggunakan mixer mito mx700 adonan akan cepat mengembang putih pucat dan cepat kalis ya lalu ini mentega ini mentega ya Bunda bukan margarin ya jadi asli memang kue mentega ya ini nah ini tinggal kita taruh di motor mesinnya aja seperti ini nah ini menggunakan 7 liter ya Bunda jadi mangkoknya itu besar ada pegangannya kita putar seperti ini lalu tinggal kita turunin kita angkat kita turunin nah seperti ini ini levelnya ada enam dan saya akan menggunakan level lima ya yang lebih satu dua dua tiga makin tinggi makin pencang empat lima dengan lima ya ke tak sekali ya Tidak ini di search selama 5 menit juga mengembang putih yang mati dengan menggunakan mixer mito mx700 ya nah ini udah mengembang putih seperti itu ya Bunda lainnya saya akan menggunakan mixer saya pakai level tiga aja sambil saya akan masukkan tepung terigu secara bertahap seperti ini jadi dengan menggunakan mixer mito mx700 kita dengan mudahnya tinggal masuk masukkan aja barang tampak sampai pegang mesinnya ya Bunda nah seperti itu tinggal kita angkat kita putar lagi kita tarik nah seperti ini nah selanjutnya ini saya lanjutkan ngaduk pakai spatula biar yang terbang-terbang di pinggir ini tepungnya ikut tercampur ya sebentar aja ini kita campur sebentar karena ini udah benar-benar campur Bunda nah seperti ini adonan lembut nah udah cukup ya seperti ini selanjutnya ini udah saya siapkan loyang ukuran 20x20 tinggi 3 cm yang udah saya olesi di margarin dan alasi kertas roti lalu saya oles kembali dengan margarin ya kertasnya selanjutnya adonan langsung saja saya masukkan semua ke dalam royang ini pas Bunda ini nanti untuk ketebalannya udah tebal ini nanti kalau dipanggang itu mengembang ya kuenya meski tanpa pengembang mengembang lembut saya ratakan sampai pinggir-pinggir terpenuhi adonan sambil dirapikan nah seperti ini ya bun kayaknya udah rapi selanjutnya ini akan saya kasih olesan saya siapkan satu butir kuning telur saya akan tambahkan ke warna kuning 3 tetes lalu ini saya akan aduk-aduk setelah tercampur lalu saya akan oles di atasnya kita olesi kuning telur biar cantik ya ini untuk melekatkan topping yang lain jadi nanti saya akan menekasih topping cokok chip dan kacang almut ya untuk topping disesuaikan selera juga ini permukaan tambah harus ya kita oles sambil kita ratakan seperti ini nambah rapi setelah selesai dioles lalu saya akan garuk dengan garbuk seperti ini kita garuk perlahan aja udah cukup lalu saya akan kasih topping kacang almut kembali lagi untuk topping disesuaikan selera ya nah udah selesai lalu saya akan kasih cokok chip nah ini untuk oven memanggangnya saya menggunakan oven listrik fantasy produk dari mito mo888 ya ini udah saya panaskan selama 10 menit dengan api atas bawah suhu 200 untuk manasinnya lalu adonan kue mereka ini saya masukkan dan saya tutup dan disini saya menggunakan suhu 170 api atas bawah selama 35 menit ya Bunda dengan menggunakan oven listrik mito mo888 ini kuenya nanti matang dengan sempurna ya Nah ini Bunda waktu udah hampir habis kuenya udah kelihatan dengan matang ya warnanya cantik saya akan keluarkan mengembang banget ini kuenya nah seperti ini saya biarkan uap panasnya hilang baru saya keluarkan dari loyangnya ya Nah ini Bunda kue menteganya tadi udah agak dingin ini pinggir saya sisir dulu biar mudah kita keluarkan ya ini benar-benar matang sampai bawah benar-benar matang lalu selesai kembali kembali ya biar yang ada topping kembali di atas nah seperti ini Bunda sangat mengembang kita lihat dalamnya kalau dalamnya itu sangat lembut ya potong ya ini lagi krimis Bunda seperti ini dalamnya lembut dan benar-benar matang sampai dalam silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati